Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Berzikir merupakan sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan berzikir, seorang hamba akan selalu mengingat Allah Serta memujinya dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung Salah satu manfaat dari berzikir adalah menentramkan hati, pikiran, jiwa, dan raga Dengan seringnya berzikir kepada Allah, hati seorang hamba akan menjadi tentram Karena merasa dekat kepada Allah SWT Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir Atau mengingat Allah Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Hati menjadi tentram Al-Quran Surat Ar-Rakdu ayat 28 Manfaat terbesar yang didapat seorang hamba Dari berzikir kepada Allah Adalah akan terselamatkan dari siksa dunia dan siksa akhirat Disebutkan dalam sebuah hadis Bahwa tidak ada amalan yang lebih bisa diharapkan Menyelamatkan dari siksa Allah Kecuali berzikir Dari Mu'az bin Jabal R.A. Bahwa Rasulullah SAW bersabda Amalan yang diperbuat anak Adam Tidak ada yang menyelamatkannya dari azab Allah Selain zikir kepada Allah Hadis, riwayat Abu Saibah, dan Tabrani Lantas, apakah zikir yang dapat menyelamatkan dari siksa dunia dan akhirat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Sebagai umat Islam Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nama Allah Zikir yang sebanyak-banyaknya Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 41-42 Anjuran berzikir ini bukan tanpa alasan Karena barang siapa yang gemar berzikir kepada Allah Maka akan mendapatkan ampunan Pahala yang besar dan termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung Sebagaimana Allah SWT berfirman Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Allah telah menyediakan untuk mereka Ampunan dan pahala yang besar Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 35 Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya Supaya kamu beruntung Al-Quran Surat Al-Jumu'ah Ayat 10 Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan seorang hamba melakukan kebaikan Adalah untuk mendapatkan keriduan Allah Berharap Allah ridu terhadap kehidupan yang dilakukan di dunia Dan Allah meriduai kelah di akhirat Masuk ke dalam surga Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Salah satu amalan yang sangat bisa diharapkan Untuk menghindarkan diri dari siksa Allah Baik di dunia dan akhirat adalah berzikir Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang manusia Mengamalkan sebuah amalan Yang lebih bisa diharapkan Menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Dari berzikir kepada Allah Hadis Riwayat Ahmad Sebagai umat Islam Tentu kita mengetahui bahwa Ada banyak kalimat zikir Yang bisa dilafazkan sebagai sarana Mendekatkan diri kepada Allah Akan tetapi Menurut Syekh Abu Hassan Al-Sadzili Lafaz zikir yang bisa menjadi penyelamat Dari siksa dunia dan akhirat Adalah Yang mana artinya Segala puji bagi Allah Dan aku memohon ampunan kepada Allah Tiada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung Segala puji bagi Allah Wahai pemilik segala nikmat Dan segala kebaikan Bersumber dari Allah Penjelasan tentang hal ini Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Hassan Al-Sadzili Dalam kitab Risalatul Amin Fi Al-Wusul Ila Rabbil Alamin Ia menyatakan Hendaknya kamu wahai saudaraku Membaca zikir Yang mewajibkan aman dari azab Allah Di dunia dan akhirat Ia juga mewajibkan keriduan Allah Di dunia dan akhirat Hendaknya kamu berpegang Dan senantiasa membaca zikir tersebut Iaitu Alhamdulillah Wa astaghfirullah Wa la hawla wa la quwata Illa billahil aliyil azim Alhamdulillah Ya zal minani wal ihsanu min Allah Sungguh, kalimat-kalimat yang berisi zikir kepada Allah Begitu indah untuk diucapkan Maka tidak heran Jika berzikir Dapat menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Tidaklah seseorang duduk kemudian ia berzikir Mengingat Allah Kecuali ia akan dikelilingi malaikat Didatangi rahmat Diturunkan padanya ketenangan Dan dibangga-banggakan Di hadapan mahluk-mahluk di sisinya Atau malaikat-malaikat Hadis riwayat muslim Pemirsa tadabur ilmi Demikianlah pembahasan Mengenai amalan zikir Yang dapat menyelamatkan kita Dari siksa dunia Dan siksa akhirat Sungguh Dengan rajinnya kita dalam berzikir kepada Allah Itu menjadi pertanda Bahwa kita selalu ingat kepadanya Dengan begitu Allah pun akan selalu mengingat kita Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka ingatlah kepadaku Aku pun akan ingat kepadamu Bersyukurlah kepadaku Dan janganlah kamu ingkar kepadaku Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 152 Semoga dengan adanya video ini Dapat menambah motivasi bagi kita Untuk selalu berzikir kepada Allah Baik dalam kondisi lapang Maupun kondisi sempit Sehingga Allah selalu melimpahkan Rahmatnya bagi kita Dan menjauhkan kita Dari balak dan musibah Dan menyelamatkan kita Jika terdapat kesalahan Dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan Dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton